Di sini prodi ilmu aktuari itu apa sih? Nanti kita akan bercerita sama-sama sekilas saja dari ilmu aktuari ini. Nah, sebelumnya nanti izin ya Chris untuk kita akan mulai dengan melihat pendapat dari aktuaris yang sudah menjadi aktuaris sebelumnya. Oke, mulai. Untuk menjadi aktuaris sukses itu, bayangan saya adalah di mana pada waktu kita itu bisa menggunakan ilmu aktuaris kita, itu tuh bukan hanya untuk kepentingan sendiri gitu. Saya Fabio Larganumantau, sekarang bekerja di miliman Indonesia sebagai aktuaris asosial. Nah, waktu kecil mah nggak tahu aktuaris itu apa. Saya waktu kecil pengennya jadi fisikawan, Bu. Karena saya suka fisika, otomatis saya suka matematika, karena matematika dibutuhkan. Jadi, saya belajar matematika terus, sampai waktu SMA, saya udah apply tuh. Jadi, either mau jadi medicine, dokter, atau nggak jadi chemical engineering. Waktu itu pengen minta bantuin apply visa. Di situ pada waktu agen yang melihat reportnya, dia bilang, Eh, dengan report kamu yang begini, kenapa kamu nggak coba aktuari aja? Membuat saya benar-benar tarik itu adalah unik dalam arti bidang yang harus dipelajari itu banyak. Jadi, itu bukan kayak satu hal yang spesialis, tapi dalam kita belajar beberapa bidang, habis itu bagaimana kita mensintesiskan atau menggambungkan, mengaplikasikan bidang-bidang yang berbeda itu dalam satu problem aktuarinya. Pertama, pastinya gimana cara ngatur waktu kehidupan gitu. Karena kan untuk jadi aktuaris selain bekerja, ada tuntutan juga untuk mengerjakan ujian, belajar ujian gitu kan. Tapi di satu sisi juga ada kehidupan yang lain, sosialisasi di luar, teman-teman, keluarga, gereja, dan sebagainya. Yang paling sulit biasanya kan gimana sih cara membagi kerja dan belajar ujian gitu. Karena kadang ada waktunya pun energinya udah habis. Jadi biasanya yang saya lakukan, kalau misalkan untuk dua hal itu adalah, sampai kantor pagian aja. Di situ sebelum semua yang lain datang, sebelum kerjaan dimulai, saya belajar dulu. Untuk menjadi aktual itu perjalanan panjang. Dan kita butuh stamina itu, kita butuh drive itu untuk terus belajar, untuk terus berkembang, untuk terus bekerja. Karena pekerjaan aktuari itu begitu kompleks. Jadi kalau misalkan kita tidak ada drive itu, ya otomatis kita akan di tengah jalan menyerah. Mungkin karena di Indonesia sejarah peraktuariaan itu kan masih singkat gitu. Jadi memang masih terbatas dalam dunia asuransi. Karena memang secara tradisional, aktuari itu konsentrasinya dalam bidang asuransi. Tapi kalau kita melihat global trend di luar negeri, misalnya di Amerika, di Eropa, banyak kok beberapa aktuari yang keluar dari tradisional field itu. Mereka pergi misalkan ke bank, atau bahkan ke HRD, atau mungkin jadi financial consultant, management consulting. Kalau misalkan memang orang memandang aktuari cuma sebagai kerjaan menghitung, ya mungkin lah. Kalau misalkan ada kekuatuan yang begitu hebat, kekuatuan yang begitu hebat, ya dia hilang. Tapi kan yang namanya pekerjaan apapun, termasuk aktuari, butuh human touch, personal touch gitu kan. Bidang-bidang atau pekerjaan-pekerjaan aktuari itu kompleks. Bagaimana pada waktu kita melihat hal yang kompleks, kita bisa simplify menjadi sederhana. Itu rewarding. Oke, jadi itu seleskul umir dari tentang ilmu aktuari. Itu adalah contoh dari Fabio yang sudah jadi aktuaris. Aktuarisnya nggak cuma dari Aswa Ransi, tapi dari Milliman Associate. Jadi, buat teman-teman nanti, apa sih? Karena kalau boleh tahu sebelumnya yang domisili di Balikpapan, boleh kacung tangan? Ada nggak? Nah, Aswa, selain Aswa, dari Kartika ya. Beberapa sekumpul saya sekolahnya di Kartika. Kebetulan saya juga di Balikpapan. Nah, ini yang di luar Balikpapan kan luar biasa nih, sampai hadir di sini. Nah, kalau di Balikpapan sendiri, itu sejarah aktuaris memang hampir belum ada. Kenapa? Karena memang kalau di Balikpapan sendiri, khususnya orang tahunya adalah kerjanya di oil and gas company, mining company, gitu ya. Sama-sama di BUMN, gitu ya. Keluaris itu apa? Nah, di sini, kenapa harus ada di, kenapa harus ada? Karena memang kita dari ITK juga akan menyediakan fasilitas. Ternyata itu tidak mendiskriminasi teman-teman yang mau kuliah ilmu aktuaria, gitu ya. Ilmu aktuaria tidak hanya tersedia di kampus-kampus di Pulau Jawa saja, tapi tersedia nih di belahan Indonesia sebelah tengah. Apalagi di tengah dan timur, gitu ya. Bahkan teman-teman juga, apa namanya, beberapa mahasiswa juga nanti dari sebelah barat juga bisa datang ke Kalimantan, gitu ya. See the other side of Indonesia, gitu ya. Nah, kita saat saya itu mau cerita sedikit tentang akwaria, gitu ya. Ini yang akan di, apa namanya, informasinya ada dari BN Actuary, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Chris. Nanti kalau ada yang mau tanya, gimana teknisnya? Apakah mereka chat atau nanti DM, eh DM, direct message ke Chris atau gimana nanti? Kan nanti ada sesi sendiri, kan ya? Iya, Pak. Ada sesi tanya-jawabnya sendiri. Nanti mungkin teman-teman yang mau tanya, bisa langsung on mic atau mungkin bisa di kolom chat. Oke. Terima kasih, Chris. Teman-teman, kalau ada yang mau tanyakan, silakan, gitu ya. Kita bangun budaya untuk bertanya, gitu ya. Gak perlu khawatir, gak perlu takut. Kumpung, gitu. Oke. Di sini kita kalau misalnya Actuary itu, How Accuracy Dual, kita nanti akan oil and gas company, kerja di sawit, palm oil company, kita mungkin sudah bisa lihat, oke, kita sudah pernah lihat kebun sawit, kita sudah pernah lihat oil and gasery, tapi kalau misalkan Actuary, kita nggak di sana, gitu ya. Salah satu keunggulan dari pekerjaan menjadi Actuary adalah policy buildings and people, gitu ya. Nah, di sini, saya ada di Institut Teknologi Kalimantan, di program studi ilmu Actuary, gitu ya. Ini nama saya. Nanti teman-teman juga bisa reach out, gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan selain di kelas ini, juga bisa reach out ke email kami, gitu ya. Salah satunya di sini. Oke, dan di sini teman-teman juga bisa follow. Kalau misalkan teman-teman nanti, kita di TK juga akan mengkondisikan teman-teman untuk terbiasa dengan lingkungan profesional, gitu ya. Sehingga salah satu cara dengan profesional, itu adalah teman-teman punya account nama LinkedIn, gitu ya. Kita cuma tidak punya, kita sudah punya account di Facebook, kita punya account di Instagram, kita punya account di YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, ya, you name it. Tapi kalau misalkan LinkedIn, teman-teman kalau sudah lulus kuliah, sudah punya account LinkedIn, sudah membangun portal video teman-teman, itu sudah. Employer itu sudah. Gampang lah, nggak perlu ingatkan macam-macam, gitu ya. Nggak perlu nyari mana-mana. Sudah ada account LinkedIn-nya, apa yang teman-teman sudah lakukan. Nah, itu di situ teman-teman bisa coba lihat di situ ya. Oke. Nanti kalau misalkan teman-teman lihat Instagram juga ada, dan di situ ada kontak WhatsApp saya, bisa berkabar-kabar di sana ya. Oke. Terus aktuali itu apa sih sebenarnya, gitu ya. What kind of food is it? Makanan apa sih itu, gitu ya. Nggak sih, itu bukan makanan, tapi itu profession yang sangat rewarding, profession yang teman-teman dimana bisa aktualisasi diri, gitu ya. Seperti Paul tadi, dia bisa aktualisasikan dirinya, dia bisa merasa dengan puas, dengan pencapaian dia sebagai akwaris, gitu ya. Jadi, kira-kira itu ya. Gampangannya itu, aktwaris itu tengah superhero, tengah fortune teller, tengah juga advisor yang terpercaya, gitu ya. Fortune teller kenapa? Karena kita bermain di ranah risiko, atau risk, gitu ya. Risiko itu kita belum kelihatan, tapi kita harus tahu risiko itu apa aja. Misalkan kita mau keluar rumah, gitu ya. Kita mau keluar rumah, ada kendaraan, kendaraan roda 2, roda 4, atau bahkan mengendarai, menyewa, misalkan transportasi, gitu ya. Umum, gitu ya. Terus udah ada risiko. Kita udah buka pintu, kita udah ada risiko, gitu ya. Nah, kita udah biasa, jadi kita nggak mikir, gitu ya. Gampang aja, karena kita udah terbiasa. Tapi kalau kita biasa, kita harus, biasa nggak biasa, sebenarnya kita harus mempersiapkan risiko. Risikonya itu, oh, nanti kalau saya terlambat, if I miss one minute, gitu kan. Kalau saya terlambat semenit, nanti biasanya kelewatan. Atau misalkan saya terlambat, kalau di Jakarta, gitu ya, berangkat setengah 6 sama jam 6, itu bisa menghasilkan perbedaan satu jam nyampe kantor. Berangkat setengah 6, nyampe kantor jam 8. Tapi kalau misalkan berangkatnya jam 6, nyampe kantornya jam 9, nah, itu bedanya. Risiko-risiko itulah yang kita mau pelajari, gitu ya. Nah, jadi, tapi kita, kalau actuary ini nanti mau melihat risikonya itu pakai angka, gitu ya. Using numbers, gitu ya. Jadi, bukan pakai crystal ball. Maksudnya, fortune teller itu kira-kira nanti siapa yang jatuh. Enggak ada. Kalau misalkan kita naik kendaraan kedua-dua, siapa yang kira-kira kecelakaan hari ini? Kira-kira berapa yang kecelakaan hari ini? Enggak, gitu ya. Kita pakai angka, gitu ya. Dalam satu tahun diperkirakan menggunakan data-data, gitu ya. Simasih, kita nanti bisa memberikan, oke, nanti yang mohon maaf, kecelakaan nanti bisa minimal tahun ini, gitu ya. Tapi pakai angka, gitu ya. Terus nanti, kalau kita tahu bahwa nanti ada risiko hal-hal yang gak dingin, kan, gitu ya. Undesirable event, kita tahu, gitu. Oh, kita tahu sekian nanti risiko undesiable event, contoh kecelakaan, gitu ya. Itu nanti akan berapa banyak, sih, dalam satu tahun. Kita tahu, oh, terus siapa aja orangnya? Karakteristik orangnya seperti apa? Nah, itu kita bisa lihat, oh, kira-kira nanti kita bisa ada ide-ide apa yang kita bisa tonjulkan, kita bisa propose, gitu ya. Untuk mengurangi, ya. Karena siapa yang mau, sih, undesiable event, gitu. Siapa? Kita gak mau, tapi kadang-kadang itu berlaku, gitu ya. Oke. Terus, kalau bisa, nanti menguranginya. Gimana caranya, ya. Itu, aktoris itu expert, ya. Nah, itu salah satunya, contohnya nanti ada decrease, ya. Insya Allah, mudah-mudahan, ya. Oke. Di sini, kenapa? Karena aktoris itu manage risk, gitu ya. Ada risiko yang di manage. Jadi, risiko bukan dibiar-biarin aja, gitu. Tapi di manage, gitu ya. Dan nanti kita belajar cara-caranya untuk manage. Kita belajar hal-hal yang bisa kita pakai untuk manage risk, ya. Nah, supaya bisa manage risk, kita harus punya analytical skill, gitu ya. Lalu kita juga, seperti yang tadi sampaikan Paul, kita tuh gak cuma buat ngitung aja, gitu ya. Kalau ada yang ngitung, udah ada kalkulator, gitu ya. Sudah ada komputer. Super computer, kasih data, gitu ya. Masukin data, bleng, nanti keluar eksilnya. Enggak, gitu. Tapi kalau kita butuh, yang dibutuhkan, nanti, lalu ya, simplification, seperti yang Paul bilang, ya, simplification, gitu ya. Ini risiko untuk memat sekali. Kita pusing sekali. Tapi kalau kita bisa bikin sesuatu yang sederhana, gitu ya, nah itu orang-orang akan, that will help people, gitu ya. People di luar sana, yang gak tahu, ini caranya gimana sih. Actual risk bisa, gitu ya. Dengan cara kita punya analytical skill-nya, yang harus yang kuat banget, gitu ya. Bisa. Nah, juga ditambah dengan business knowledge, ya. business knowledge, jadi kita tahu, oke, konsumen maunya apa. Konsumen, misalkan consumer behavior-behaviornya, itu nanti seperti apa sih konsumen itu. Nanti kita juga bisa lihat, oke, hal-hal apa yang bisa membuat resikonya meningkat, hal-hal apa yang bisa membuat resikonya berkurang. Itu kita bisa lihat. Harus ada business knowledge yang gitu, gak cuma bisa ngitung aja, gitu ya. Oke. Jadi, semua yang kompleks, disederhanakan oleh aktualis. Terus kenapa sih? Harus ada risk, karena resiko itu adalah sesuatu kemungkinan bahwa kita punya keadaan kejadian yang gak enak, gak undesirable, yang gak kita inginkan, gitu. Tapi, resiko ini juga ada kalau kita gak kita gak ambil, gitu, kita gak dapat apa-apa, gitu. Misalkan kalau kita mau buka, for example, gitu ya, kalau kita keluar rumah tadi, contohnya, keluar rumah, kita akan ada resiko, misalkan ketabrak, maaf ya, ketabrak, kecelakaan jatuh, atau misalkan hujan. Hujan itu juga resiko, gitu ya. Tapi, kalau kita gak keluar, kita gak dapat apa-apa, gitu ya. Kalau kita gak keluar rumah, berdiam di rumah, gitu ya, di rumah, terus gak ikut kuliah online ITK, itu gak dapat apa-apa, gitu ya. Misalkan teman-teman keluar, apa namanya, keluar rumah, contoh, dengan cari peluang di sana, itu nanti akan ada. Tapi kalau gak, misalkan bisnis, kalau gak ambil resiko, di bisnis selalu ada resiko. Kalau kita buka usaha, resikonya. Tapi kalau kita gak berusaha, gak dapat uang, gak dapat profit. Kita di sini lah, yang harus dimanaj. Karena kita bisa manaj, kita masuk di tanah resiko tersebut. Keluaris. Oke. Kita coba ya. ada permasalahan yang nanti kita bisa coba contoh. Oke. Bismillah. Ini perkenangan kalau misalkan kita ambil contoh di Amerika, gitu ya. Biar teman-teman ada rasa, ada global experience, gitu ya. Oke. Di Amerika itu sangat sering. Sangat sering. Teman-teman itu usia 18 tahun, sudah bisa. punya drive di mobil sendiri, ya. Kalau kita 18 tahun naik motor, gitu. Kadang-kadang 15, 17 belum punya sim. Naik motor, gitu ya. Kita kalau di sana harus 18, gitu ya. Harus 18 dan sudah bisa bawa mobil. Kenapa? Karena-karena gak ada yang bawa motor di sana. Oke. Kenapa harus gak ada yang bawa motor di sana? Karena itu risiko tinggi untuk, terutama yang di 4 musim, kalau salju, gak ada motor yang boleh keluar. gitu ya. Oke. Kenapa? Kalau misalkan naik motor, bayangkan aja, naik motor, teman-teman ngerti yang, itu nanti udah bisa. Risikonya terlalu tinggi, gitu ya. Makanya di sana harus, kalau udah pengen punya berkendara, gitu, mandiri, 18 tahun mandiri, mereka punya mobil. Either second hand or new. Nah, itu nanti udah. Intinya gitu. Jadi, dan di sana, kalau punya sim, dan mau ngendarin mobil, punya gak punya mobil, gitu ya. Harus punya asuransi. Harus punya, apa namanya, auto insurance, gitu ya. Nah, contoh ya. Ada insurance company, dia menjami, atau menginsure, gitu ya, meng-cover, seribu orang, seribu remaja, urusnya 18 tahun, pengemudi. Dia sudah bisa punya sim, sudah bisa memudi, seribu orang, gitu ya. Oke, diasumsikan nanti ada 300 dari seribu orang tersebut, bisa kecelakaan, gitu ya. Nah, konsep lalu, di sini, kita asumsikan bahwa setiap, ada kecelakaan, maka ongkos perbaikannya, itu, prep cost, itu 500 dolar, satu kali ya. Terus, lalu, gimana, kita mau tahu, berapa sih, premi yang harus dibayarkan kepada, perusahaan ABC tersebut, supaya nanti, dia bisa meng-cover, policy, selama satu tahun. Nah, saya ingat lagi, saya flashback sedikit, bahwa konsep konsuransinya adalah, dia, kita membayar sesuatu, perusahaan, untuk menjamin, kalau misalkan ada terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan selama setahun. Dengan cara adalah, dari seluruh premium, gitu ya, seluruh orang yang di-cover, mereka mengumpulkan di satu pool dana, gitu ya, satu pool dana, sehingga nanti, dana itulah yang dipakai untuk, apa namanya, membayarkan, repair cost, contohnya kejadian-kejadian, hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, ya, risiko, bila risiko muncul, nanti diambil dari kumpulan dana tersebut, atau, namanya, full of fund. Oke, jadi, paling tidak minimal, gitu ya, caranya adalah kita lihat, ya, kalau ada 300, kecelakaan dalam satu tahun, gitu ya, lalu setiap kali kecelakaan, biayanya adalah 500 dolar, gitu ya, berarti, perusahaan ABC itu, paling tidak harus punya uang berapa ya, harus punya uang, 300, kecelakaan x 500 dolar, yaitu 150 ribu dolar, gitu ya, lalu gimana, ya, perusahaan ABC itu, kalau udah tahu dia harus punya 150 ribu dolar, untuk men-cover seluruh kecelakaan, gitu ya, maka, si, perusahaan suatu harus, harus mengenakan biaya kepada seluruh orang, seluruh peserta, seluruh peserta polis, gitu ya, peserta polis, orang yang ikut perlindungannya dia, proteksiannya dia, yaitu gimana, yaitu 150 dolar lagi dibagi-bagi, ke seribu orang tersebut, ya, dibagi-bagi sama rata, jadi, satu orang hanya membayar 150 dolar selama setahun, sehingga nanti kalau mereka ada kecelakaan, mereka akan di-cover, diganti biaya perbaikannya se-600 dolar. Oke, kira-kira ada nggak yang bisa kasih, boleh raise hand, boleh open mic, gitu ya, ada pertanyaan nih, kalau, apakah ABC hanya mengenakan 150 dolar aja, atau boleh lebih, ada yang mau, share, ada yang mau, mau ber, ini, mau angkat tangan, kira-kira apakah cuma minta, mereka cuma minta 150 dolar saja, atau harus lebih, atau bahkan kurang dari situ. Silahkan, yuk, latihan beranalisa kita ya. Harus lebih. Dengan Bapak Ibu siapa, Ibu siapa tadi maaf? eh, Claren, Claren. Claren, ya, harus lebih, kenapa? Boleh cerita. Karena, bisa jadi, kecelakaan yang terjadi, satu tahun itu, nggak cuma 300 aja, jadi, mungkin butuh, dana yang lebih, biar si ABC ini bisa bayar yang lebihnya itu. Good reasoning ya. Ada lagi? Terima kasih, Bu Claren. Ada lagi? Nggak ada? Ya, itu salah satu alasan yang baik, karena memang, 300 dolar kan, 300 kecelakaan itu estimasi, ya. Biasanya memang perusahaan asuransi akan mencas lebih, berapa banyak lebihnya nanti, ya. Nanti. Oke. Lalu, dan jangan lupa bahwa perusahaan asuransi adalah perusahaan yang for profit, sehingga mereka juga ada, ada fee-nya untuk, minimal untuk meng-cover biaya operasional, dari si perusahaan ABC-nya. Jadi, tidak harus fix 150 dolar, bisa lebih. Kalau bisa, bahkan jangan run. Oke. Masalah yang kedua. Lalu, kita asumsikan, gitu ya, dari seribu orang tadi, 400-nya itu laki-laki, 600-nya perempuan, gitu ya. Oke, ingat ya, kalau misalnya seribu, dari seribu orang yang di-cover, 400-nya cowok, 600-nya cewek, gitu ya. Lalu, ternyata, dari 300 orang yang kecelakaan, mohon maaf, terjadi kecelakaan, ternyata, dari 300 kecelakaan yang diasumsikan, ternyata 200-nya dari laki-laki, terus yang perempuan, ternyata, dan 100-nya, terjadi karena, pengemudi cewek, pengemudi perempuan, gitu ya. Nah, terus, kira-kira, aproposan ABC itu harus, ini nggak, harus, ngenakan, biaya yang sama, pada laki dan perempuan, atau sama, atau beda, gitu ya. Ada yang mau resen lagi, ya. Atau open mic, silahkan. Silahkan. Kira-kira, dia harus dibedain nggak? Coba sama cewek. Ini bukan masalah, perbedaan gender ya, nggak. Sambil bilang, oh, mau ini, suka bikin kecelakaan, nggak. Jangan sama, berbicara gitu. Ada? Ada? Kalau nanti kita lanjut, ini kita tambah nggak ya? Nah, kita lihat ya, ini, ini, Jadi, kalau kita, yang pertama adalah, kita harus melihat, untuk yang cowok, cewek dulu ya, untuk male ya, cowok yang cowok itu, karena dia punya 200 kejadian, kecelakaan, dan setiap kejadian, kecelakaan itu, biayanya 500 dolar, gitu ya, maka, si perusahaan ABC ini, harus paling nggak punya 100 ribu dolar, untuk cover si, pengembudi yang cowok-cowok ini, gitu ya. Dia harus punya 100 ribu dolar, gitu ya. Terus, gimana cara baginya ya, misalkan, berapa orang tuh, cowoknya, ada cowoknya 400, gitu ya, jadi 100 ribu dolar, dibagi dengan 400 cowok, gitu ya. Jadi, setiap, pemegang polis cowok, itu harus bayar berapa? 250 dolar, untuk di cover. Oke, terus nanti, kalau yang sekarang, itu yang cowok ya, kalau yang cewek, gitu ya, kalau yang cewek, kejadiannya ada berapa banyak? Potensi kerugiannya berapa? Ada 100 eksiden. 100 eksiden itu, setiap eksiden berapa dolar? Costnya, biayanya 500 dolar. Sehingga, 100 x 500, kita akan peroleh, biaya yang harus dikumpulkan oleh perusahaan ABC adalah, 100 x 500 dolar, yaitu 50 ribu dolar. Terus, gimana cara ngecasnya, cara pengenaan biayanya? Yaitu, kita bagi dengan, berapa pengemudi cewek? Berapa pengemudi cewek tadi? 600 orang. 600 cewek, gitu ya. Jadi, biaya expected cost, cost yang harus dikira-kira dibebankan itu, 50 ribu dibagi dengan 600. Jadi, satu pengemudi cewek, 83 dolar, kira-kira. Ini kalau ngelihat, ini kejadian karena, dari datanya, itu yang pengemudi cowok, lebih sering kecelakaan ketimbang cewek, gitu ya. Kenapanya itu nanti dianalisa, setelah nanti, berkuliah di TK. Kuliah di TK, nanti kita bahas, lebih di CK. Oke. Di sini, konsumsinya adalah, konklusinya adalah, premium, premium harus dibayarkan pengemudi cowok, harus lebih besar, 3 kali lipat, at least, daripada, pengemudi cewek. Tapi ini kan datanya di sana, nanti teman-teman, gimana kalau datanya di sini? Nah, kita cari sama-sama nanti, kalau teman-teman bisa, teman-teman apply, untuk, ilmu aktuari, pro ilmu aktuari, di TK. Terus, ya tadi, kira-kira nanti, aktuari sih, kerjanya di mana sih? Kira-kira, kalau udah lulus, kerjanya di mana sih? Atau memang, biasanya adalah di, asuransi gitu ya, tapi nggak mesti ya, tidak mesti harus di asuransi saja. Seperti yang Paul tadi, tidak harus di asuransi. Ya, ada macam-macam. Semua berkaitan dengan, dengan resiko. Jadi, di mana ada resiko, yang harus diukur, measure, yang harus dikwantifikasi, harus dikwantifikasi, gitu ya, itu, kita aktuaris, berplay a role di situ, dia berperan di situ. Dan penting, karena nggak semua orang bisa. Kalau semua orang bisa, buat apa gitu kan? Dan terutama, kalau di Amerika sendiri, gitu ya, salah satu pekerjaan yang membanggakan, gitu ya. Nanti kalau teman-teman lulusnya, dari pro di TK Korea, gitu ya, terus nanti, apa namanya, apply kerjaan, bisa apply kerjaan di Amerika, gitu. Setahunnya bisa, gajinya 150 sampai 257 dolar. Ya. Itu caranya, nah itu, gimana ya? Terus teman-teman, mindset-nya global, gitu ya. Jadi, tidak hanya, kita disini, kami disini, teman-teman, dari tim dosen motor, ya, kita tidak hanya berpatokan, bahwa nanti kalau udah kerjaan, nanti kerjanya di Indonesia aja, gitu. Enggak lah, tapi enggak. Saatnya orang Indonesia, minima dari Balikopan, juga bisa, logo global, gitu ya. Nanti masalah, nanti jatuhnya di mana, kita lihat, apa namanya, apa namanya, rezekinya di mana. Oke. Terus nanti disana, kalau di Amerika, enak karena ada balance, gitu ya. Reliance, enggak kerja mululul, lembur, 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 enggak. Dan yang penting adalah, make an impact, gitu ya. Make an impact, kenapa? Karena dia membantu orang-orang untuk di-manage. Enggak cuma sekedar datang, ngotak-ngotik angka, pulang, gitu. Enggak. Ada, ada, apa namanya, ada hasilnya disana. Ada, ada hal yang rewarding, tidak hanya saudara-saudara jaji, tapi kita bisa ada kebanggaan sendiri, dengan membantu orang lain. Oke ya. Terus kita, kalau misalkan, mau ambil kuliah aktual, dan mau belajar apa sih? Uh, sepertinya diceritakan. Ya. Terus kita belajar banyak hal, kita tidak hanya belajar satu hal, kita banyak hal. Kenapa? Karena kita, kita berperan untuk, untuk, mesimplifikasi, hal-hal yang kompleks. Tidak hanya, jadi, terus gimana dong? Kita nanti belajar, ilmu aktualnya sendiri, ada matematika, ada statistika, ada ekonomi, ada bisnis, gitu ya, dan finance, gitu ya. Jadi, covernya banyak, tapi nanti teman-teman, akan sangat, very, will be very, very important, yaitu, karena tadi teman-teman, bisa menyederhanakan yang sulit. Jangan mempersulit yang mudah. Kita mempermudah yang sulit, jangan mempersulit yang mudah. Gitu ya. Kemudian itu kan, sekarang, kita harus seperti itu, mindset-nya ya. Nanti, jangan lupa, banyak, beasiswa di luar sana, gitu ya. Gak cuma, luar sana, gak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga banyak, gitu ya. Itu teman-teman yang ambil ilmu aktualnya. So, we prepare yourself, gitu ya, kita insya Allah kan bisa. Jadi teman-teman, ada yang aktualis juga, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan aktualis, gitu ya, sepanjang perkuliahan teman-teman. Oke. I think that will be all yang saya mau ceritakan, Chris. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya nih, kira-kira teman-teman semua, mau game dulu, atau mau tanya-jawab dulu nih? Gimana? Katanya mau game dulu nih. Yaudah, jadi ini tuh ada game kecil-kecilan, kayak tebak-tebak gambar gitu. Nanti teman-teman semua bisa langsung on mic aja ya, buat jawabnya. Ayo, open mic-nya dulu ya, open mic-nya dulu. Unmute, unmute. Ayo, ayo, kita unmute. Unmute sama saya. Unmute. Unmute. Oke. Siap? Unmute. Oke, kelihatan ya teman-teman semua? Kelihatan. Oke, jadi ini, buat icebreaking games, jadi gamenya itu ada tebak gambar ya, nanti teman-teman tebak ya. Siap? Siap. Oke, ini yang pertama. Ayo tebak, kira-kira apa nih? Gajah. 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 Ada yang lain? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Gajah. Gajah, gajah. Yeay, bener. Jawabannya gajah. Kalian tahu dari mana? Pintar-pintar nih, analitunya bagus nih. Nih, apa nih? Semut merah. Merah. Siapa tuh yang menjawab? Laju banget, laju banget deh. Laju banget. Merah. Merah. Semut merah. Semut merah. Semut merah. Pakat semua kayaknya nih, semut merah. Yeay, bener banget semut merah. Nah, selanjutnya, ini tuh tebak emoticon. Jadi, kalian tebak film dari emoticon ya. Nih, apa nih? Life of P. Kok, kok pada tahu semua sih? Udah pernah dikasih ya? Diam kayak gini ya? Jawabannya life of P. Kita lihat. Yes, life of P. Selanjutnya nih. Apa nih? Kira-kira nih. Star Wars, Kak. Star Wars. Nggak ada yang jawab Attack on Titan nih. Star Wars, Star Wars. Oke. Game of Thrones. Game of Thrones, Star Wars. Yang mana yang benar? Star Wars yang benar. Star Wars. Kok kalian mau sih? Ini kalau kalian tahu juga, hebat banget sih. Nih, kalian urutin. Dari yang pertama rilis sampai terakhir. Big Hero, tetapi ya. Hero, tetapi ya. 321. 321. 321. 321. 321 ya. Kita lihat ya. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Oke, oke. Lanjut ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini tebak lokasi bersejarah nih. Ayo, sejarahnya di uji. Oke, iya kok. Apa nih? Borobudur. Borobudur. Prambanan. Borobudur. Prambanan kalau nggak salah. Oke, ini yang terakhir ya. Coba nih ya. Apa nih kira-kira nih? Ada yang tahu nggak? Ayo jawab aja. Kemarin ada yang jawab GKB nih katanya. Apa nomornya? Apa yuk? Aduh, lupa namanya. Lalu ya. Kita review aja ya jawabannya ya. Opraham. Taraaa. Kenapa nggak dijawab? Oke, icebreaking-nya sampai situ dulu ya teman-teman. Nanti teman-teman itu, kalau teman-teman ke sini, nanti ada. Iya. Nanti kalau teman-teman dapet beasiswa S2 gitu ya, nanti selesai kuliah dari sini, beasiswa S2 ada beberapa kampus yang menjadikan program master di Actuarial Science itu di Australia juga. Nanti selesai dari kuliah di sini, ITK gitu ya, nanti S2-nya nanti di luar negeri dengan beasiswa gitu ya di Australia, nanti bisa mampir di Opera House gitu ya. Jadi, tebak-tebakannya bukan 1973, 1973, sekian ribu seat bentuknya keong gitu. Tapi Danu was here misalkan gitu kan. Atau Asma was here gitu. itu bisa nanti teman-teman di sana gitu ya. Jadi kan kita... Amin. Amin gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, karena gamenya udah selesai, kita lanjut nih ke sesi selanjutnya nih. Yang paling ditunggu-tunggu banget kayaknya ya, sesi tanya-jawab. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung raise hand. Langsung on mic aja nih. Boleh. perkenalan dulu, nama sama asal. Dozo. Please. Welcome questions. Kalian bisa nanya apa aja, mungkin tentang, kalau kalian masih bingung, aktuaris itu nanti gimana aja sih kerjanya, terus kalian yang masih bingung juga nanti aktuaria itu, kita ngapain aja sih di Prodiilmu Aktuaria, belajar apa aja. Terus kalau misalnya kalian mau nanya tentang pengalaman bapaknya, atau mau nanya tentang saya, juga moderator juga boleh kok. Kita akan nanyanya boleh bebas, bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh, kalau bahasa daerah ya setengah-setengah lah ya. Daerahnya beda-beda soalnya. Oke. Ayo, ayo. Masa nggak ada yang ditanyain nih? Terutama buat yang SMA nih, yang masih kelas 12 nih kan sekarang, kalian udah ada gambaran atau belum? Misalnya kalian masih bingung nih, mau masuk di Prodi apa, di Prodi Aktuaria, misalnya kalian masih ragu, boleh ditanyain, supaya nggak ragu lagi. Atau kalau misalkan Chris cerita sedikit dulu, kegalauan yang pernah melanda dulu gimana? Kan kita semua pernah galau di saat-saat ini kan? Iya bener banget Pak. Jadi sambil ya teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung potong saya aja. Jadi dulu tuh, saya itu tahu tentang Aktuaria ini dari teman saya. Awalnya juga saya kan tertariknya di matematika, tapi menurut saya matematika itu terlalu luas, makanya saya mau cari yang lebih sempit lagi. Terus saya kan juga bingung, tadinya mau ke statistika, tapi saya kurang serak. Terus saya dapat info tentang Aktuaria, banyak banget. Ternyata di dalamnya pelajarin peluang, statistik, terus pemrograman komputer juga kita belajar, jadinya saya lebih pilih di situ. Ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan dari Putrihan, katanya, Pak Aktuaria nanti ada peminatan apa saja? Terima kasih. Oke, peminatan. Sebenarnya sebelum dijawab, ini dulu tanya dari Putrihan. Putrihan ini minat dulu nggak nih sama Aktuaria dulu? Nah, open mic dong. Sebenarnya saya seperti Kak Kris, saya masih bingung antara Aktuaria sama statistika. Jadi, sebenarnya saya dikasih tahu sama keluarga, katanya Aktuaria prospeknya luar biasa banget nanti untuk ke depannya. Makanya saya masih cari-cari antara Aktuaria atau statistika, gitu-gitu. Jadi, setelah saya dengar-dengar tadi, lumayan seru juga untuk Aktuaria. Jadi, saya masih bingung juga ini. Ada peminatan apa saja lagi. Sama mata-mata kuliah apa saja sih yang nanti akan dipelajari. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan garis besarnya, akan belajar tentang ekonomi, bisnis, dan segala macamnya. Tapi, saya ingin tahu lebih tentang mata kuliah, nama-namanya seperti itu, Pak. Mungkin Bapak juga bisa sharing mata kuliah apa sih dulu yang paling seru di Aktuaria. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Putri. Ini dari di kota mana? Atau masih kelas berapa ini? Balikpapan. SMA 1. Oh, SMA 1. Ya, titip salam buat Pak Edi. SMA 1 Balikpapan. Pak Edi dulu zaman dahulu, belum jadi kepala sekolah, masih menjadi dosen fisika. Luar biasa. Pak Edi sekarang jadi, apa namanya? Jadi, kepala sekolah. Jadi, kira-kira begini. Kalau untuk yang tersedia sekarang, kalau untuk peminatan, kita di Aktuaria ada tiga. Aktuaria itu ada asuransi. Tadi seperti saya ceritakan, karena memang salah satu contoh yang tidak mudah dan terbayang dan umum, itu adalah di asuransi. Apakah asuransinya asuransi konvensional? Teman-teman nanti akan ada salah satu mata kuliah yang nanti namanya ekonomi syariah lagi. Asuransi syariah. Disitu nanti kita akan belajar disitu. Dari sisi-sisi restoransi syariahnya siapa. Dan disitu juga nanti ada tentang keuangan. Nanti kita bahas tentang untuk portfolio, portfolio investasi. kita belajar tentang bagaimana tentang pengusaha, manajemen portfolio-nya, math and finance. Jadi, misalkan matematika keuangan. Kenapa ada matematika keuangan? Salah satunya adalah karena nanti salah satu aplikasi dari ilmu aktuari nanti ada mempersiapkan pension fund. Pension fund ini ilmu pensiun. Kalau dulu ilmu pensiun. Terus science data aktuariah. Itu ada big data analytics sama machine learning. Nah, ini kalau misalkan contoh pensiun fund. Kalau pensiun fund ini, kalau misalkan kita dulu jadi PNS itu nggak mikir namanya pensiun fund. Nggak mikir. Karena yaudah, datang apply jadi PNS, CPNS, kerja sampai usia 55, atau bahkan kalau ada yang beberapa guru besar yaitu sampai 65, selesai pensiun. Dapat uang bulanan dari TASPEN. Tapi siapa yang mau ngitung? Siapa yang bisa tahu ini dapat gaji berapa dari mana? Siapa yang bisa tahu bahwa TASPEN harus punya uang berapa untuk bayarin pensiun? Yaitu kita nanti, apa namanya? Yaitu yang aktuariah lah, yang bermain di situ. Gimana caranya supaya pensiun fund itu disediakan, sehingga nanti nggak kekurangan. Nah, terus kalau misalkan, apa namanya? Kalau sekarang, nanti, sekarang pensiunnya juga sama. Maksudnya pensiun sama itu, penyiap uang pensiun itu tidak lagi ada bulanan. Bahkan untuk PNS sekalipun isinya nanti akan jadi, akan menyediakan diri sendiri. Jadi, kita dikasih uang grade, nanti akan disediakan. Diatur sendiri. Bagaimana, nanti ada ilmu namanya anuitas, sehingga nanti ada produk-produk anuitas dari asuransi tersebut, sehingga misalkan, let's say, kita diselesaikan pensiun, uangnya dapat 1 miliar. Let's say. 1 miliar itu, kita diubah menjadi bulanan, installment. Pembayaran kepada pemegang polis secara bulanan. Dan nanti akan dibayarkan kepada pemegang polis, kita beli anuitas, kita bagi pemegang polis, kita akan dapat bulanan sekian juta, selampe kita meninggal dunia. Nah, itu gimana cara ngitungnya? Satu, cara ngitungnya. Yang kedua adalah, risiko apa saja yang muncul. Nah, nanti skemanya akan berbeda apabila di Indonesia sama di Amerika. Di Indonesia itu, angka harapan hidupnya 71 tahun. Jadi, kalau dari 55 sampai 71 tahun, berarti harus disediakan dana sampai 22 tahun. Eh, ya kan? Enggak, 16 tahun. gitu ya. Sorry. 16 tahun. Tapi, kalau misalkan di Amerika sana, angka harapan hidupnya adalah 81 tahun. Kalau dia pensiunnya usia 55, berarti dia harus menyediakan sampai 26 tahun uangnya. Harus cicil. 1 miliar tadi harus disediakan untuk 26 tahun. Nah, masalahnya, iya kalau misalkan pensiunnya 55 tahun. Kalau pensiun ini, nah, itu yang apa namanya, itu yang 40 tahun. Jadi, dia harus menyediakan sampai usia 81 tahun. Misalkan. Oke. Terus, apakah pasti usianya nanti 81 tahun? Bukan berarti dia harus meninggal di usia 71 tahun? Enggak kan. Dia boleh meninggal ya, tergantung. usia nanti hidupnya? Itu gimana cara mengantisipasinya? Itulah macam-macam yang akan dipelajari di Mathematical Finance. Jadi, gampangannya kalau misalkan kita punya sekarang usia 25, let's say sekarang masih kelas 12, kelas 12, nanti kuliah, kerja di usia 25. Kerja usia 25, lalu nanti pensiun bisa 55. Kita punya waktu 30 tahun untuk uang pensiun. Setelah uang pensiun cukup gak buat hidup kita selama 16 tahun ke depan. Itu kita akan bahas. Kita akan bahas di sana. Sorry juga banyak. Nanti tolong email untuk rinciannya akan kita kirim. Misalkan ada pertanyaan yang belum sempat, saya lanjut pertanyaan. nanti tinggal di email. Nanti kirim email ke Chris ya. Nanti kita akan jawab lebih detail lagi. Itu akan sangat seru sekali. Yang penting satu, belajar yang rajin dan juga apply di ITK. Kita seru-seruan di sini ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Ini ada nih Pak, dari ASFA. Katanya setelah lulus S1 dari ilmu aktuaria, apa saja prospek kerjanya sebelum lulus ujian aktuaris? Oke. Sebelum lulus aktuaris ya biasanya nanti kita akan nanti satu jadi aktuarial associate jadi kita akan kurisiko gitu ya. Terus nanti sambil bekerja kita akan belajar misalkan di underwriter gitu ya. Underwriter itu siapa? Mereka yang menentukan berapa premi terhadap suatu polis gitu ya. Nah itu akan apa namanya? akan bekerjanya di situ sambil ujian sertifikasi. Sertifikasi itu nanti ada di website-nya PAI gitu ya www.piu.org id. Teman-teman nanti bisa lihat semua bahwa nanti semua yang akan diujankan di PAI nanti insya Allah akan kita cover di kurikulum kita di ITK ini di program studi ilmu aktuaria ini akan kita sediakan sehingga nanti teman-teman kalau sudah lulus dari sini teman-teman bisa confident untuk ambil ujiannya. Kenapa? Karena ujiannya ini kan nggak mudah gitu ya karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Bayangin kalau teman-teman nggak ikut ilmu aktuaria terus teman-teman ikut ambil ujian PAI itu baru bukanya baru buka soal ujiannya gitu kan sehingga teman-teman selama pro di aktuaria ini teman-teman 4 tahun kuliah di sini teman-teman sudah berpikir kecil dibanding teman-teman yang misalkan saya dulu lulusannya matematika kalau nggak belajar ekonomi kalau belajar ekonomi misal saya ambil aktuaris kalau lihat buka ekonomi karena belum ada tapi kalau sudah ada kalau sudah ada apa namanya sudah belajar di pro di ini yaudah bukanya itu udah tinggal bismillahirrahmanirrahim buka soal matul soal insyaallah gitu ya mudah-mudahan kira-kira gitu teman-teman nanti bahkan kalau sudah punya sertifikasi employer lebih senang jadi kalau misalkan teman-teman if necessary teman-teman bisa ngambil ujiannya dulu sebelum kepercaya if necessary kalau necessary nanti mereka senang gitu ya oke ada lagi yang mau ditanyain tadi ada satu lagi nih pak dari Claren mau bertanya apakah saat berkuliah ujian aktuaris level asai sekaligus dilaksanakan oh itu untuk ujian asai nanti diambil secara independen ya kalau untuk sekarang untuk situasi sekarang ujiannya akan diambil independen jadi independen itu adalah teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti ujiannya masing-masing gitu ya kita menyediakan materinya maksudnya materi apa yang harus belajar supaya teman-teman siap gitu ya apa yang di cover di sana kita belajar sama-sama gitu ya teman-teman nanti sehingga kalau mengambil ujian apa sudah siap gitu tapi nanti masalah kapan dimana ngambilnya itu teman-teman yang apa namanya ujian sendiri ujian gitu ya gitu kira-kira seperti itu oke sebagai tambahan nanti ada kalau untuk apa namanya sebagai tambahan jika teman-teman nanti apply di kita di play di kita ya lulus dari ITK itu satu memang jadi aktuaris gitu ya nanti teman-teman juga bisa jadi risk manager gitu ya stress test bikin stress test maksudnya kalau teman-teman dibaca artikel tentang bank itu nanti ada stress test banknya kuat apa enggak gitu ya banknya nanti kalau ada pergantian sekebungan nanti collapse apa enggak gitu kalau nanti teman-teman belajar disitu ya banker juga bisa data analyst sekarang yang lagi ngetren itu data analyst ya gajinya itu bisa jadi gak gata ya tapi bicara kita bisa ambil apa dari data ini itu yang sangat important kepada perusahaan gitu ya atau misalkan lanjutin kita jadi peneliti dan dosen itu ya masih terbuka luas gitu ya dan jadi manager investasi tentunya oke kira-kira begitu ya oke buat teman-teman nih ada lagi enggak pertanyaan satu lagi nih boleh nih yang tadi udah nanya mau nanya lagi juga boleh kalau enggak apa-apa oke jadi sambil nunggu ada beberapa kalau dalam nanti di ITK gitu ya nanti kita akan belajar satu selama dua semester dua semester awal itu akan belajar hal yang sama mulai dari kalkulus algoritma programan statistik kita belajar logika belajar Pancasila nanti belajar juga mulai yang agak seru itu ada ekonomi mikro sama eksplorasi data gitu what can we do with the data gitu ya kan data is the new oil jadi enggak bergantung dari oil lagi tapi kalau yang punya data dia menang nanti selesai 3 dan 4 nanti ada yang seru-seru seperti statistika matematika gitu udah kita pengennya statistika matematika tapi ini udah ada gitu ya matematika-statistik ya ada matematika keuangan gitu ya financial mathematics ada ekonomi makro gitu ya differential equation itu peranel terus ada contingency juga life contingency gitu ya terus nanti ada teori resiko of gloria ini ini yang nanti akan seru-seru seperti model survival asuransinya nanti bisa survive kapan dan bagaimana cara ngaturnya itu ada di model survival nah disana teman-teman akan merasa seru-seru dan nanti yang sekarang lagi seru dari dulu sampai sekarang adalah proses stochastic apa itu join dulu di TK nanti kita akan kalau disini nanti bisa 3 jam sendiri oke oke terima kasih pak terima kasih kembali Chris I hope you enjoy today joining us today jangan lupa nanti follow di IG ya IG-nya apa Chris atau di Youtube di 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 nanti saya tuliskan di kolom komen ya teman-teman untuk mengingat waktu juga jadi kita lanjutkan ke acara selanjutnya ya teman-teman sambil lanjutkan ke acara selanjutnya teman-teman bisa mungkin langsung coba isi link check out ya sambil teman-teman isi link check out saya akan coba review materi yang tadi telah dibawakan oleh Pak Eka jadi aktuaris itu merupakan bidang yang mengevaluasi kemungkinan dari kejadian di masa depan menggunakan angka bukan bola kristal merancang cara-cara kreatif untuk mengurangi kemungkinan dari kejadian yang tidak diinginkan dan mengurangi dampak dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang telah terjadi aktuaris menggunakan kombinasi dari kemampuan analisa yang kuat pengetahuan bisnis atau usaha dan pemahaman tentang perilaku manusia untuk mengolah resiko kompleks masa kini untuk menghadapi masyarakat kita apa itu resiko resiko adalah kesempatan dimana kejadian yang tidak diinginkan akan terjadi tetapi resiko juga merupakan kesempatan dan disitulah aktuaris hadir meskipun perusahaan-perusahaan asuransi tidak akan berjalan tanpa aktuaris tetapi itu bukanlah salah satunya tempat kalian bisa menemukan aktuaris tempat kalian bisa menemukan aktuaris itu bisa di jasa konsultan pemerintahan perusahaan swasta perguruan tinggi dan universitas bank dan perusahaan investasi perusahaan akuntan publik persatuan buruh biro rating organisasi fraternal perusahaan energi dan utilitas dan perusahaan transportasi yang kerennya nih dari profesi aktuaris itu adalah yang pertama peperanket job atau pekerjaan dengan posisi tinggi tidak masalah dari mana sumbernya aktuaris selalu ditetapkan sebagai salah satu pekerjaan terbaik yang kedua pekerjaan dengan gaji yang besar yang ketiga pekerjaan yang aman atau susah tergantikan keempat hidup seimbang bila menjadi aktuaris antar kehidupan dan ngantor yang kelima pekerjaan yang berdampak dalam hal positif lalu bagaimana cara agar kita bisa menonjol yang pertama mendaftarkan beasiswa kedua mencari kesempatan untuk magang untuk mengumpulkan pengalaman kerja yang ketiga terlibat dalam klub matematika atau aktuaria jika ada di kampus kalian yang keempat berdiskusi dengan seorang aktuaris lalu yang kelima mulai mengambil ujian baik teman-teman itu tadi yang bisa saya review dari materi hari ini udah pada diisi belum nih jangan lupa nanti kirim email kalau ada yang mau ditanyakan kirim email DM di Instagram ya anything you need to know buat teman-teman yang mau ada pertanyaan lebih lanjut lagi tadi udah saya cantumin nomor WA saya mungkin bisa ditanyakan di situ ya aku kunjungin website Actuarial Science gitu ya oke saya type aja ya iya pak boleh pak ya teman-teman nanti bisa review di sana siap-siap melihat apa yang apa yang disediakan oleh kami dari Institut Teknologi Kalimantan di Brodi Actuarial Science gitu ya semoga teman-teman nanti bisa terdepan gitu ya karena gak akan kalah lagi dengan teman-teman dari Jawa karena kalau orang luar Jawa biasanya kalau datang ke Jawa orang Jawanya bingung ini dari mana gitu ya tapi kalau teman-teman akan punya competitive age yang se-level dengan mereka bahkan bisa jadi lebih baik oke no need to worry mungkin abis dari sini teman-teman bisa langsung ke konsultasi Brodi di itu tadi di kolom chat udah ada di share sama Pak Aska mungkin teman-teman bisa langsung ke situ kalau misalnya kalian mau konsultasi lagi nih kan tadi kayak si Putri kan masih bingung pengennya pes statistika atau ke akularia itu bisa konsul di situ ya betul sekali we'll see you there oke oke teman-teman semuanya karena udah selesai nih saya juga mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua karena udah mau mengikuti acara ini sampai akhir terus semoga kita berjumpa nih di TK jadi ada tingkat saya karena kebetulan saya juga masih bertiga sama teman-teman saya karena saya angkatan pertama ditunggu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih bisa langsung ke room utama lagi ya teman-teman atau kalian mau konsul Prodi juga bisa terima kasih selamat menikmati